Intro Wah ini luar biasa sih kalau misalnya untuk pembahasan mengenai hari-hari ini yang terjadi ya Pak Alasus Virus Corona ini Dan tentunya juga Pak ada yang bertanya nih Pak di social media kita gitu ya kan Nah ini ada dari Sukses Jaya Abadi gitu ya kan Dia bertanya gini Dok katanya nih kalau misalkan pagi-pagi gitu ya kan Minum lemon atau air jeruk itu di saat perut kosong itu apakah aman gitu ya kan Apalagi dengan hari-hari seperti ini katanya begitu Apakah aman sih bisa dikonsumsi gitu Tergantung orang yang meminumnya Kalau dia mempunyai latar belakang gangguan di lambung Saya anjurkan tidak minum pada saat perut kosong Harus minimal ada isinya dulu Mau roti, mau makanan-makanan yang lain, bubur dan lain sebagainya itu Harus diisi sedikit kemudian baru mengkonsumsi itu Berarti memang ada istilahnya setiap orang berbeda-beda begitu ya Iya betul Dan ada pertanyaan lagi nih Pak Ini dari Deborah Yeni Underscore Dia bertanya dok seberapa bahayakah si COVID-19 ini Kenapa sampai saat ini banyak banget sih memakan korban jiwa Sebetulnya kita harus melihat dari sudut pandang kita posisi ada di Indonesia Yang memakan korban jiwa itu berapa, yang meninggal berapa, jumlahnya berapa Kalau kita terus melihatnya dari kasus Wuhan atau Itali mungkin Yang sudah negara yang sudah melockdown Atau Wuhan yang kelihatan mayat ada di mana-mana Maka pikiran kita sudah terkonsep bahwa Waduh ini mengerikan sekali Sebetulnya tidak Tidaknya adalah Kita buktikan bahwa minggu kemarin Sudah tidak ada rumah sakit yang khusus untuk COVID yang ada di Wuhan Tutup mereka sudah Kenapa? Karena setiap hari sudah tidak ada pasien tambahan Artinya sudah tidak ada pasien Yang ada adalah mereka yang sedang dirawat proses recovery Ada kesembuhan, proses kesembuhan Jadi sebetulnya bahaya atau tidak Kita lihat dulu dari mana kita anggap bahaya Kalau yang bertanya ini sering ketemu orang Berisiko sering pergi ke mal Ketempat yang masa banyak berkumpul Ya kemungkinan berisiko untuk terpapar Tapi bahaya atau tidak tergantung kekebalan tubuh kita Kalau tubuh kita kebal Maka kita tidak akan keluar ke jalannya Jadi kita karir saja Jadi kita tinggal merawat di rumah Kembali lagi ke social distancing Tinggal di rumah Tinggal di rumah Jaga kesehatan Istirahat yang cukup Makan yang cukup Tidur Olahraga Di udara yang terbuka Berjemur sinar matahari Itu yang kita lakukan Nah kalau kita ngomong bahaya Ya kita lihat ya Karena kesembuhannya itu 97% menurut WHO Wow berarti emang benar-benar Istilahnya kemungkinan itu sangat besar untuk sembuh Sangat besar untuk sembuh Sehingga kalau ngomong bahaya Bahaya tertular Tapi tertular kita sembuh Asal kita ngikutin aturan nih Kalau memang kita terdeteksi positif Ya kan Artinya kita sebagai PDP Pasien dalam perawatan, pengawasan Maka Ya kita ikutin lah Di rumah sakit dia apain sih Paling diinfus Diinfus apa? Vitamin Antibiotik mungkin Antibiotik untuk apa? Untuk Mencegah Timbulnya penyakit-penyakit yang lain Tapi untuk mematikannya Nanti dia akan hilang sendiri Virus itu Nah tubuh kita Mempunyai Yang namanya Antibody Antibody itu Ada sel Namanya sel memori Memori sel itu Ada di tiap antibody Sehingga pada saat Misalnya kita terserang oleh Covid itu Terserang Tubuh itu Membuat antibody berkembang Hari pertama Hari kedua Sejak terpapar Terus Sampai hari ke-14 Itu maksimal Antibody kita Dan kalau menang Maka Kita recovery Sembuh Pada saat kita sembuh Si Sel memori yang ada di antibody Itu mengenali Oh ini Covid-19 Next Kalau kita sudah sembuh Pulang ke rumah Eh tiba-tiba terpapar lagi Dengan Dengan Covid itu Itu kita tidak akan kena Karena sudah ada Antibody Yang di dalam tubuh kita Sel memori itu Pada saat sel memori itu Mengenali si Covid itu Langsung dia membentuk antibody Tidak perlu Sampai 7-14 hari Tapi Dalam 2-3 hari Antibodynya sudah tinggi Sudah Tidak akan kena Berarti benar-benar Antibody kita kuat Gitu kan Pertahanannya Ketika mungkin ada Pasien gitu kan Yang pernah positif Akhirnya sembuh Gitu kan Untuk yang namanya Kemungkinan terjangkit itu Sebenarnya besar juga ya Tidak Luar biasa banget ya Pak Dan Ada pertanyaan lagi Dari sosial media kita Katanya begini dok Lebih beresiko Virus tuberculosis Atau sebenarnya Si Covid-19 ini Gitu Kalau dilihat TBC itu sangat Mengerikan Karena Banyak Pasien kita Di Indonesia Terutama Itu yang Tidak tuntas Menyelesaikan Membunuh TBC ini Kuman tuberculosis ini Sehingga Dampaknya adalah Mereka Carrier Mereka membawa Keliling Pada saat Dia batuk Kita gak pakai pelindung Kena Kita yang kena TBC Yang meninggal jumlahnya Lebih banyak TBC Karena TBC sudah bertahun-tahun Memang kan Covid baru Tapi Resikonya Lebih resiko TBC Kalau menurut saya Karena Katanya kan Kalau misalkan Si Covid-19 ini Kan bukan Istilahnya Penyebarannya Bukan melalui udara Kan Kalau misalkan Si TBC ini Kan Ketika batuk Udara mungkin Terkena kepada kita Berarti kemungkinan Untuk Istilahnya Lebih berbahaya Sebenarnya TBC Berarti ya Pak Sebetulnya Bukan Tidak melalui Saya luruskan Covid itu Dari orang batuk Yang dia sendiri Tidak tahu Bahwa dia terkena Dia batuk Maka Kalau Jaraknya Kita Semeteran Saya batuk Gaby Pasti Bisa tertular Karena batuk Itu nyemprot Betul Tapi Kalau Saya batuk Di sini Ini Gaby Di sana Saya batuk Maka Virus itu Akan jatuh Kesini Semuanya Menempel Di sekitar Jarak Sekitar Semeter Kemudian Saya pindah Kesana Saya pergi Gaby Datang Duduk Ketempat ini Kemudian Baca-baca Lendetan Begini Pegang Kemudian Abis Ini Gatel Garuk-garuk Terus Mulutnya Gatel Atau Gimana Itu Bisa tertular Seperti itu Tapi tetap Pertamanya Adalah Melalui Si Potoran Apa Si Droplet Itu Karena pada saat Misalnya Gaby Sekarang Saya batuk Kumannya Jatuh Di sini Kemudian Gaby Di sini Kemudian Ketemu Teman Kamu Kamu Salaman Teman Kamu Juga Kena Karena Kuman Virusnya Di sini Belum Mati Kecuali Kalau sudah Berhari-hari Dia mati Jadi Sebenarnya Virus itu Jangka hidupnya Lama Ada yang Berjam-jam Ada yang Sampai Harian Kalau di Semacam Kardus Benda-benda Pegangan Handle-handle Yang besi-besi Itu Dia bisa Sampai Dua Tiga Hari Empat Hari Makanya Perlu Desinfektan Oh Iya Betul Ya Seperti itu Menyemprotan Pembersihan Segala macam Karena Emang Sekali lagi Hari-hari ini Cuma Ditekanan Bagaimana Kita Menjaga Kebersihan Benar-benar Cuci tangan Yang bersih Makanan Juga Perlu Vitamin Dan Memang Istilahnya Walaupun Hari-hari Ini Banyak Orang Yang Sepertinya Masih Ketakutan Panik Terus Istilahnya Takut Untuk Keluar Bahkan Jabat Tangan Jangan Itu Dia Saya Menghimbau Kepada Masyarakat Agar Tidak Panik Pada Saat Kita Panik Pada Saat Kita Cemas Kita Timbul Rasa Takut Itu Tubuh Kita Menghasilkan Beberapa Hormon Yang Akan Mengakibatkan Tubuh Kita Sendiri Ini Lebih Rentan Menerima Serangan Dari si Covid Hormon Adrenalin Norepinoprin Hormon Kortisol Itu Keluar Dari tubuh Kita Pada saat Kita Orang Buka Handphone Meninggal Lagi Tetanggaku Ini Si A Disitu Meninggal Tetanggaku Yang Ini Semakin Kita Stress Semakin Kita Ketakutan Maka Hormon Itu Yang Ada Di tubuh Menghasilkan Istilahnya Hormon Kecemasan Pada Saat Hormon Hormon Itu Timbul Detak Jantung Kita Makin Kencang Lama-lama Kita Akan Tersengal Sengal Paru Kita Lebih Terpicu Kemudian Kita Keringetan Mulai Stress Gak Bisa Makan Imunitas Kekebalan Tubuh Kita Menurun Apakah Itu Yang Kita Mauin Tentu Saja Tidak Makanya Tidak Usah Cemas Waspada Aja Dapat Asupan Atau Masukan Informasi Dari Yang Kompeten Jangan Kita Dapat WA Si A Mati Si Ini Sekian Jumlah Sekian Terus Kita Broadcast Ke Teman Teman Atau Ke Grup Kita Jangan Lah Orang Itu Belum Tentu Benar Ada Satu Kolega Namanya Dokter HG Ya Yang Praktek Di Rumah Sakit Sudah Senior Baru Dia Ngedrop Sakit Karena Dia Selalu Membantu Menangani Pasien-pasien Virus Covid Ini Di rumah Sakitnya Itu Dia Diistirahatkan Besoknya Keluar Hoax Beliau Meninggal Ini Dapat Dari Mana Berita-berita Yang Membikin Orang Jadi Semakin Cemas Semakin Stress Padahal Teman Saya Itu Saudaranya Dan Ngecek Telepon Ke Anaknya Tapi Gimana Sehat Nah Ini Beritanya Bagaimana Ini Membikin Orang Cemas Makanya Berita-berita Yang Tidak Perlu Bagi Saya Saya Terima Saya Buka Oh Ini Bohong Saya Delete Langsung Jangan Malah Disebarkan Ke Grup-grup Lain Membikin Seluruh Indonesia Jadi Bingung Nah Ini Yang Kita Tidak Inginkan Saya Rasa Pemerintah Pusat Juga Tidak Menginginkan Hal Seperti Jadi Dari Masyarakat Juga Harus Pintar Harus Bicara Istilahnya Mengambil Mencari Informasi Yang Tepat Kalau Memang Tidak Ada Info Yang Jelas Dari Rumah Sakitnya Atau Dari Pihak Keluarganya Tidak Usah Tapi Kalau Info-info Yang Baru Contoh Dua Hari Yang Lalu Pasien-pasien Kita Ini Semua Dinomerin Yang Pertama Kali Terdeteksi Dari Depok Pasien Satu Dua Tiga Sembuh Ibu Dan Dua Orang Anaknya Sembuh Sehat Dan Beliau Katanya Mau membantu Siapa Saja Yang Mau bertanya Tentang Covid Kepada Mereka Bertiga Nah Itu Yang Harus Kita Teliti Bahkan Menurut Anaknya Ibu Sita Atau Yang Anaknya Yang Nomor Dua Atau Yang Nomor Satu Itu Dia Ngomong Beritanya Itu 98% Sembuh Jadi Asal Kita Nurut Pemerintah Kalau Memang Kita Positif Terdeteksi Positif Kita Apa Namanya Dirawat Kita Ikutin Aja Kita Akan Sembuh Yang Penting Dari Sini Kita Percaya Enggak Sebetulnya Yang Nomor Satu Adalah Dari Atas Sesuai Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Kita Berdoa Tuhan Pasti Meluputkan Kok Kan Begitu Nah Seperti Itu Bener Ya Pak Bukan Hanya Dari Sisi Secara Fistik Atau Jasmani Kita Untuk Menjaga Kebersihan Terus Juga Mengonsumsi Makanan-makanan Yang Baik Dan Informasi Informasi Juga Kita Terima Tapi Memang Kita Sebagai Orang Yang Memiliki Kepercayaan Bahwa Sekali Lagi Berdoa Itu Perlu Berjaga Itu Perlu Itu Sebabnya Memang Kenapa Hari-hari Ini Banyak Sekali Orang Orang Lewat Kejadian Seperti Ini Mungkin Banyak Orang Yang Akhirnya Mulai Berbalik Istilahnya Oke Tanpa Campur tangan Tuhan Pun Kita Tidak Bisa Apa-apa Dan Mungkin Ada Pesan-pesan Ataupun Hal-hal Terakhir Himbawan Sekali Sekali Buat Para Audiens Kita Untuk Bapak Sampaikan Intinya Adalah Kita Harus Stay cool Stay care Betul Stay cool Stay care Stay cool Artinya Kita Tenang Menghadapi Berita Kondisi Serangan Yang segar Kita Makan Kita Konsumsi Dengan Baik Ya kan Kalau kita Mau bersosialisasi Masih bisa kok Sekarang kan Handphone Dari jarak jauh pun Bisa Ya kan Melalui video pun Kita bisa Melihat Apa kabar Dengan teman-teman kita Kan begitu Jadi Bikin Kita Gembira Aja Karena Ada quote Yang mengatakan Hati yang gembira Sembukan tulang Ya kan Sembukan Semua penyakit Kan begitu Kalau kita Tidak Semakin Berita Dari Grup A Makanya Grup Jangan terlalu banyak Kalau menurut saya Setiap grup Beritanya Ditambahin Yang Grup A Ngomong Meninggal Satu Di grup B Sudah Dua Kan Begitu Nah Akhirnya Kita yang Bingung Sendiri Nah Singkirkan Hal-hal Itu Tidak Akan Membuat Stres Tidak Akan Memicu Hormon Hormon Kita Yang Tidak Baik Ini Nimbul Ya Dengan Cara Berwacana Yang Baik Bacalah Kitab Suci Masing-masing Ya kan Berinteraksi Selalu Dengan Pencipta Kita Kan Begitu Terus Ya Kalau Mau Ya Bersosialisasi Bercengkerama Dengan Keluarga Yang ada Di rumah Itu kan Anak Apa Namanya Istri Suami Seperti Seperti Itu Jadi Intinya Tenang Anggap Hal ini Adalah Seperti Batuk Pilek Biasa Ikutin Aturan Pemerintah Maka Semuanya Akan Lewat Indonesia Akan Diluputkan Amin Percaya Dalam Waktu Yang Dekat Amin Saya Setuju Juga Ya Pak Benar-benar Kalau kita Benar-benar Sepakat Juga Dengan Himbau Dari Pemerintah Kita Sepakat Juga Menjaga Kebersihan Kita Percaya Semakin Cepat Berlalu Juga Terima Terima Kasih Pak Atas Waktunya Dan Kesempatannya Saya Bisa Berbincang Dengan Bapak Dan Tentunya Mendapatkan Banyak Informasi Dan Tentunya Pengetahuan Dan Tentunya Saya Berdoa Buat Bapak Tetap Bisa Terus Membagikan Informasi Menjangkau Orang Dan Menolong Orang Sekitar Terima Kasih Pak Sama 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 Stay Good Stay Care Semangat Indonesia